Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman jangan pernah bosan melihat seragam abdi negara saya yang hanya seperti ini dan seperti ini ini sudah minggu yang ketiga ya teman-teman di bulan 10 ini dan saya masih selalu setia lembur untuk majikan saya karena mereka tidak kembali jadi tetap saja dengan senang hati saya masuk lembur lagi menjagakan rumah mereka dan beraktifitas seperti biasanya kata teman mbak kok gak pernah libur sih kenapa gak ambil libur sih dan alhamdulillah saya itu sukanya lembur kemungkinan kalau saya ada keperluan yang misalnya ini mungkin baru saya pergi sebentar selesai urusan balik lagi itu pun tidak lama ya perhatian dulu untuk menyongsong kebahagiaan di masa depan siang-siang makan mangga tetap semangat lembur menyongsong musim dingin jangan lupa ngemil dan bahagia nikmati syukuri dengan rejeki yang kita dapatkan dari majikannya teman-teman alhamdulillah kita harus bisa menabung kebetulan kemarin beli mangga itu dalam satu bungkus itu isinya satunya mateng banget satunya masih separoh mateng jadi kriuk-kriuk seperti ini ya teman-teman ini enaknya dimakan setelah agak siang perut keroncongan saatnya menggoreng telur atau bikin telur dadar untuk makan siang disini saya punya joisam kalau di kita apa yang namanya joisin ya akan saya rebus saja untuk makan siang menu yang sangat simple kita rebus kita bolat balik mateng deh mau lembur mau libur mau waktu kerja itu bagi saya sama saja ini kayaknya udah mateng daun joisamnya kemudian saya akan lanjut menggoreng telur ini menu saya simple banget sih untuk siang ini di hari minggu seperti ini dan untuk teman-teman di luar sana bagaimana kabarnya hari ini libur kah? lembur kah? semoga lembur ataupun libur tetap bahagia selalu karena bahagia itu hati kita sendiri yang ciptakan banyak bersyukur dengan apa yang kita dapatkan jaga kesehatan dimanapun berada dan ini menu simple saya saya tidak setiap hari memasak nasi karena kemarin saya memasak ikan nila itu banyak sekali ya kemudian saya simpan di dalam kulkas untuk stok jadi saya tidak usah repot-repot setiap hari masak nasi ataupun masak sayur tinggal kita panaskan menggunakan microwave ya teman-teman seperti ini untuk memudahkan kita sambil beraktifitas ini telurnya besar sekali kemudian saya potong-potong dan alhamdulillah bisa untuk stok nanti malam juga ya sebisa mungkin kita mengatur keuangan uang makan yang kita dapat dari majikan ya teman-teman semoga ada lebihnya kita bisa tabung untuk keperluan kita yang mendadak ya terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih sudah menonton